Halo semuanya kembali lagi di channel Dragon Ball First Kali ini kita sampai di cerita Dragon Ball Z part ke 17 Sebelum kita lanjut, mari kita recap sejenak cerita yang lalu ya Dunia berlalu bertahun-tahun setelah Cell Games dan Son Gohan bertumbuh dewasa Dia pun memasuki masa bersekolah di SMA Namun terkadang kekuatannya tidak dapat ditutupi Hingga membuat Fidel, anak dari Mr. Satan dan juga teman sekolahnya Merasa curiga kepada Gohan Gohan pun memutuskan untuk memakai kostum dengan bantuan Bulma Agar bisa menegakkan keadilan tanpa harus dicurigai Dia muncul sebagai The Great Saiyan Man Yang tampil sebagai pahlawan baru di kota itu Tapi singkat cerita, Fidel berhasil membuka kedok Gohan Sebagai orang dibalik Great Saiyan Man Fidel memaksa Gohan untuk melatih dirinya dan juga Tur serta dalam turnamen Tenkaichi Budokai yang baru Gohan pun setuju untuk ikut termasuk Bejita Dan di luar dugaan Son Goku yang telah meninggal pun Mendapat bonus 24 jam kembali untuk ke dunia Akan ikut serta dalam turnamen tersebut Son Gohan sangat bahagia Dia pun mengabarkan hal tersebut kepada yang lainnya Maka berlatilah Son Goku dari dunianya Gohan pun berlatih bersama Fidel dan adiknya Son Goten Bejita dan anaknya Trunks sampai Piccolo Dan Hariha pun tiba dimana semuanya berkumpul Sampai Goku sungguh-sungguh muncul Disambut haru oleh semua teman dan keluarganya Menandai turnamen Tenkaichi Budokai dibuka kembali Bagaimana kelanjutannya setelah opening berikut ya guys Goku dan kawan-kawan akhirnya masuk ke dalam area turnamen Tenkaichi Budokai Si pemimpin turnamen yang legendaris kini juga bertambah usia Dia terkejut sekaligus senang dengan hadirnya Son Goku dan kawan-kawan Dia berkata kalau kualitas turnamen tidak sebaik ketika Goku dan kawan-kawan ikut serta Bahkan dia yakin kalau yang mengalahkan Cell adalah Son Goku Dia pun tidak sabar untuk dimulainya turnamen Lalu sebelum itu untuk membuka turnamen Mereka menyiapkan mesin pengukur pukulan Dimana Mr. Satan sebagai juara bertahan akan memukul terlebih dahulu Pukulannya mencapai angka 137 Dimana angka tersebut terhitung sangat tinggi Namun tidak sampai akhirnya Android 18 memulai pukulan hingga mencapai angka 700 Disusul para petarung lainnya yang mencapai angka-angka luar biasa Hingga Vegeta menghancurkan mesin tersebut dengan sebuah pukulan Semuanya terkejut termasuk Fidel Fidel bahkan heran kenapa Gohan tidak terkejut Gohan pun menjelaskan kalau mereka semua adalah rombongannya Termasuk ayahnya Son Goku Lalu karena turnamen kali ini dibagi menjadi dua kelas Yaitu kelas anak-anak dan kelas dewasa Mereka memutuskan untuk menyaksikan kelas anak-anak terlebih dahulu Dimana Goten dan Trunks ikut serta di sana Si pemimpin turnamen membuka kelas anak-anak Padahal Trunks dan Goten sebenarnya ingin ikut serta di kelas dewasa Namun jumlah usia mereka belum cukup umur Akhirnya ikut sertalah mereka di kelas anak-anak Dimulailah turnamen anak-anak Namun saking mudahnya buat Trunks dan Goten Mereka melaju sampai ke final dengan mulusnya Sampai akhirnya Trunks bertemu Goten di final Keduanya memulai pertarungan dengan sangat dahsyat Mereka bertempur layaknya petarung dewasa Semua penonton yang tadinya melihat pertarungan yang lucu-lucu Menjadi terkejut karena cara bertarung yang mereka lakukan sangat serius Termasuk Mr. Satan yang hanya bisa tercengang melihatnya Lewat pertarungan sengit akhirnya Trunks lah yang memenangkan pertarungan Vegeta sebagai ayah Trunks membanggakan anaknya di depan Goku Lalu pemimpin turnamen memanggil Mr. Satan untuk melawan pemenang kelas anak-anak Sebagai bagian dari hiburan penutupnya Namun Mr. Satan yang melihat kemampuan Trunks merasa merinding juga Jadi Mr. Satan berkata kepada Trunks untuk berpura-pura saja Sebagai bonusnya Mr. Satan akan memberikan mainan kepada Trunks Karena setuju Trunks hanya memukul Mr. Satan secara perlahan Tapi pukulan perlahan itu pun membuat Mr. Satan terpental jauh hingga menabrak tembok Penonton senyap karena hal itu Namun Mr. Satan bangkit kembali Dia berkata kalau dia hanya berpura-pura untuk menghibur para penonton Penonton pun kembali riuh menyambut kalimat Mr. Satan Trunks dan Goten yang telah menyelesaikan turnamen kelas anak-anak merasa tidak puas Mereka berencana ikut kelas dewasa Maka mereka mengincar salah satu peserta turnamen bernama Mighty Mask Mereka pun melumpuhkan Mighty Mask Kemudian Trunks dan Goten bersatu menggunakan pakaian dari Mighty Mask Untuk mengikuti turnamen kelas dewasa Lalu Goku dan kawan-kawan bersiap untuk memulai turnamen kelas dewasa Ketika mereka sedang berjalan ke arah ruang ganti Mereka bertemu dengan dua sosok asing yang memperkenalkan diri sebagai Shin dan Kibito Dengan melayang, Shin menghampiri Goku Dia berkata kalau dia sangat mengagumi Goku dan berharap bisa bertemu Goku di arena turnamen Mereka pun berjabat tangan Shin berkata kalau Goku memang petarung yang memiliki hati yang murni Kemudian pergilah mereka Lalu Goku dan kawan-kawan masuk ke area pengundian Untuk menentukan lawan masing-masing Satu persatu mereka mulai mengambil nomor Sampai sesuatu yang mengejutkan terjadi Karena Goku dan Vegeta akhirnya bertemu di babak pertama Sebagai rival Hal tersebut adalah sesuatu yang sangat dinanti oleh Vegeta Maka hasil undian pun dibacakan oleh pemimpin turnamen Pertarungan pertama antara Krillin melawan Punta Pertarungan kedua antara Piccolo melawan Shin Kemudian pertarungan ketiga antara Fidel melawan Spopovich Berikutnya pertarungan keempat antara Great Sayaman melawan Kibito Lalu pertarungan kelima antara Mr. Satan melawan Android nomor 18 Yang dinanti di pertarungan keenam antara Goku melawan Vegeta Lalu pertarungan ketujuh antara Mighty Mask melawan Kila Dan pertarungan terakhir antara Yamu melawan Jewel Babak pertama dibuka dengan pertarungan antara Krillin dan Punta Punta yang berbadan besar dengan sombongnya berkata Kalau dia akan menghajar Krillin dengan cepat Namun seketika Krillin menyerang Punta dengan santainya Sampai Punta terhempas tak berdaya lagi Pertarungan pertama dimenangkan oleh Krillin secara mudah Kemudian pertarungan kedua antara Piccolo melawan Shin akan dimulai Keduanya memasuki arena pertarungan Namun di saat sedang berhadapan Piccolo merasakan aura yang sangat mengerikan dari diri Shin Akhirnya Piccolo mendapatkan fakta tentang Shin Yang membuat Piccolo berkata kalau dia mengundurkan diri dari pertarungan Shin dan pemimpin turnamen pun terkejut Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Shin karena Piccolo menyerah Goku dan yang lainnya pun ikut heran dengan sikap Piccolo Lalu pertarungan ketiga antara Fidel melawan Spopovich akan dimulai Gohan pun memberikan semangat kepada Fidel Namun Shin merasakan hal yang aneh dari sosok Spopovich Pertarungan pun dimulai Fidel dengan cepat langsung melesat menyerang Spopovich Fidel menghajar Spopovich habis-habisan tanpa balas Namun herannya Spopovich bisa bangkit terus-menerus Bahkan Spopovich berbalik menyerang Fidel Hingga Fidel hampir terlempar keluar arena Namun karena dia sudah bisa terbang Dia pun melayang kembali masuk arena Gohan senang karena Fidel terhindar dari kekalahan Tapi berbeda dengan Goku Goku merasa sebaiknya Fidel kalah saja Karena dia merasakan ada yang tidak beres dengan Spopovich Spopovich dengan tampang sangarnya terus maju Karena panik Fidel mengerahkan sekuat tenaga menendang Spopovich Sampai lehernya patah Tapi yang mengejutkan Dengan mudahnya Spopovich mengembalikan posisi kepalanya seperti semula Hal itu membuat Fidel beserta yang lainnya termasuk pemimpin turnamen terkejut semuanya Spopovich pun bergerak maju menghajar Fidel dengan kuatnya Sampai Fidel jatuh bangun dan terkapar tak berdaya Namun Spopovich terus menghajarnya Merasa kesal Gohan yang melihat hal itu langsung emosi Dan berubah menjadi super sayang bersiap menghajar Spopovich Tapi Yamu teman Spopovich datang mencegahnya Dia bilang kalau Spopovich bisa membuat Fidel terbunuh dan dirinya bisa didiskualifikasi Akhirnya Spopovich menendang Fidel hingga keluar arena Pertarungan pun dimenangkan oleh Spopovich Namun Fidel terluka sangat parah Gohan langsung menghampirinya dan segera ingin membawanya ke ruang perawatan Dia berkata kepada Spopovich akan membalaskan dendam Fidel Lalu Spopovich pun pergi bersama Yamu Son Goku berkata kepada yang lainnya Kalau dia akan segera pergi ke tempat Korin Untuk meminta beberapa Sen Shubin Supaya bisa memulihkan kondisi Fidel Dari ruang perawatan Fidel ditemani oleh Gohan Tiba-tiba Mr. Satan masuk dan terkejut dengan kondisi Fidel Fidel berterima kasih kepada Gohan Gohan pun berjanji Akan membalaskan kekalahan Fidel Lalu pergilah dia Mr. Satan yang melihat Gohan berkata kepada Fidel Kalau Fidel hanya boleh berkencan dengan laki-laki yang lebih kuat darinya Tidak terlihat lemah seperti Gohan menurut dirinya Pemimpin turnamen mengabarkan bahwa Fidel anak dari Mr. Satan telah sadarkan diri Berita tersebut membuat para penonton bahagia Goku tiba di Menara Korin Korin pun mengingatkan Goku kalau dia merasakan Ada hal yang mengerikan akan terjadi Goku juga merasakan hal yang sama Setelah menerima Sen Shubin Dia pun kembali pamit Lalu setelah kembali Dia langsung memberikan Sen Shubin kepada Gohan Dengan cepat Gohan kembali menemui Fidel di ruang perawatan Mr. Satan dan perawat dari turnamen panik melihat Gohan Yang memberikan Sen Shubin kepada Fidel Lalu Gohan pun melesat untuk kembali ke arena Karena gilirannya bertarung akan segera dimulai Tiba-tiba Fidel bangkit Pulis seperti semula Mr. Satan dan si perawat syok bukan main melihatnya Lalu Gohan pun tiba untuk memulai pertarungan melawan Kibito Saat hampir dimulai Tiba-tiba teman-teman dari sekolahnya pun memanggil Gohan Gohan tidak sadar kalau ikat kepalanya telah lepas Pada saat dia berubah menjadi Super Saiyan tadi Sehingga tidak ada gunanya lagi berpura-pura sebagai Great Saiyan Man Lalu pertarungan antara Gohan dan Kibito segera dimulai Tapi Kibito mengejutkan Gohan dengan memintanya berubah menjadi manusia Super Saiyan Di pojok lain arena pertarungan Popovic dan Yamu memantau Gohan Sembari memegang sebuah alat pengukur kekuatan Gohan yang ragu akhirnya diyakinkan oleh Piccolo Agar menuruti permintaan Kibito Tiba-tiba Shin menghampiri Goku dan kawan-kawan Dia meminta maaf kalau akan ada hal yang terjadi kepada Gohan Namun hal tersebut harus dilakukan Bejita pun bertanya siapa sebenarnya Shin Piccolo langsung menjelaskan kalau Shin adalah dewa dari segala dewa Dia lebih tinggi dari posisi King Kaiyo sekalipun Semuanya terkejut mendengar hal itu Lalu Gohan dari arena pertarungan langsung mengerahkan segenap tenaganya Tubuhnya dibalut sinar yang sangat terang Dan berubah menjadi manusia Super Saiyan berambut emas Kibito pemimpin turnamen dan para penonton pun terkesima melihatnya Termasuk Popovic dan Yamu Dimana alat pengukur kekuatan yang mereka pegang pun bereaksi sangat hebat Tiba-tiba Spopovic dan Yamu melesat cepat menyerang Son Gohan Namun di saat Gohan ingin menghindar Shin dari jauh justru membuat tubuh Gohan terdiam tidak dapat bergerak Maka dengan mudah Spopovic mendekat Gohan dan Yamu Menusukan alat pengukur kekuatan ke tubuh Gohan Mereka menyerap seluruh kekuatan Son Gohan Kerilin yang emosi merasa ingin membantu Gohan Namun dihalangi oleh Piccolo Secara Shin yang meminta mereka untuk menahan diri Sampai akhirnya Gohan lemas dan kembali ke wujud normal Tubuhnya terkulai lemas Sementara Spopovic dan Yamu pergi meninggalkannya Begitu saja Mereka terbang meninggalkan arena turnamen Shin berkata kalau dia akan pergi mengikuti kemana Spopovic dan Yamu pergi Dia pun mengajak Goku dan kawan-kawan untuk ikut Kalau mau tahu apa yang sebenarnya terjadi Goku pun tertarik untuk ikut Namun Begita kesal Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi Karena pertarungan dia dengan Goku Jauh lebih penting dari segalanya Namun Goku berjanji akan tetap bertarung dengan Begita di tempat yang lain Maka mau tidak mau Begita pun ikut pergi bersama Goku dan yang lainnya Sebelum pergi Goku pun menemui Kibito Dia berkata akan menitipkan Gohan kepadanya Dan Kibito pun berjanji untuk memulihkan Gohan Setelahnya Goku terbang untuk mengejar Shin yang terlebih dahulu berangkat Kemudian Kibito dengan kemampuannya memulihkan Gohan hingga kembali seperti semula Mendengar penjelasan Kibito Gohan pun ingin ikut pergi dengannya Begitu juga Fidel Meskipun awalnya Gohan menolak Namun akhirnya mereka pergi juga bersama-sama Melihat mereka semua terbang Pemimpin turnamen dan penonton hanya bisa diam Termasuk Mr. Satan yang melihat anaknya Fidel bisa terbang dengan mudahnya Trunks dan Goten yang melihat para petarung kuat pergi Merasa turnamen kali ini tidak seru lagi Akhirnya Shin yang ditemani oleh Goku dan kawan-kawan terbang bersama menuju suatu tempat Dimana musuh baru dan kekuatan jahat telah menanti Nah demikianlah cerita Dragon Ball Z kali ini Goku akan berhadapan dengan lawan baru yang sangat mengerikan Bagaimana kelanjutannya? Tetap pantengi channel ini ya guys Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya Sampai jumpa dan terima kasih